Penjelasan latihan Al-Husna bab 2 Latihan 4 terjemahkan Saya telah pergi dan kami telah pergi Ana zahabtu wa nahnu zahabna Pada fiil maldi Setiap domir memiliki tandanya masing-masing Untuk ana ditandai dengan tu Untuk nahnu ditandai dengan na Ini perlu dibiasakan Ana zahabtu wa nahnu zahabna Setelah kita terbiasa nanti Bahkan domirnya tidak perlu disebutkan Cukup kita katakan zahabtu Atau zahabna Tanda disitu sebetulnya adalah domir itu sendiri Jadi cukup untuk mewakili Hanya saja untuk kita membiasakan Supaya pas antara domir yang terpisah Dengan domir yang menyatu dengan fiil Maka kita baca terlebih dahulu Ana zahabtu wa nahnu zahabna Nomor 2 Saya masuk dalam masjid Ana dahaltu fil masjidi Ana dahaltu Ini sudah jelas ya Fil masjidi, jar, dan majurur Wadarostu Dan Belajar Dan saya belajar Summa nahnu roja'na Kemudian kami pulang Ya ini Kita harus membiasakan Untuk ana harus selalu dengan tu Untuk nahnu harus selalu dengan na Kemudian nomor 5 Latihan 5 maksudnya Terjemahkan ke dalam bahasa Arab Saya pergi ke masjid Ana zahabtu ilal masjidi Ila ke Al masjidu masjid Ketika disatukan Menjadi ilal masjidi Jar, dan majurur Ila huruf jar Dan setelah huruf jar Ada isim majur Yaitu ditandai dengan kasrah Dua Kami masuk dalam rumah Kemudian belajar Kami masuk dalam rumah Kalau dalam bahasa Indonesia Mungkin bayangan kita Kami masuk ke rumah Tapi kalau di dalam bahasa Arab Kita Biasakan menggunakan Setelah Dakhola Itu tidak menggunakan Ila Tapi menggunakan Fi Masuk ke dalam rumah Kemudian belajar Belajar disini Fi'in Maka ketika diterjemahkan Dalam bahasa Arab Itu harus Mengandung Bermir yang sesuai Karena pelakunya adalah kami Maka Zahaba Ditambah dengan Nahnu Menjadi Zahabena Zahabena Oh Afan Ini belajar ya Belajar Darosa Darosa ditambah dengan Nahnu Menjadi Darosna Jadi nomor dua Nahnu Dakholna Filbaiti Thumma Darosna Yang ketiga Saya menulis surat Di rumah Ana Katabtu Ar-risalata Filbaiti Kemudian Pergi ke masjid Thumma Zahabtu Ilal Masjidi Yang perlu diperhatikan Adalah Objeknya Saya menulis surat Maka surat menjadi objek Ya Dibacanya dengan Fathah Ya Kempat Kami telah membaca Al-Quran Di masjid Nahnu Korokna Al-Qur'ana Filmasjidi Kemudian Kami pulang Ke rumah Thumma Roja'na Ilal Bayti Ya Insya Allah Bisa dipahami Syukran Jagakumullahu Khairan Tepet Sinun 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 Selamat menikmati